Hai, ketemu lagi dengan saya, Bang JP Kali ini saya akan mereview Sarun tangan anti sayat Jadi dia tahan sayatan pisau Bener kah? Oke, kita cek dulu ya Baik, ini adalah sarung tangan anti sayatan ya Biasa digunakan ibu-ibu atau pekerja yang berhubungan dengan benda-benda yang tajam Bisa untuk keperluan memasak atau pekerja proyek Kalau dilihat ya, seperti sarung tangan biasa Sarung tangan karet begitu Dia bisa ditarik, elastis ya Namun yang menjadi perbedaannya bahwa disini ada serat-seratnya Terasa sangat padat ya Serat-seratnya sangat padat Cuman ini tidak seperti sarung lengan yang sebelumnya kita review Ini agak tipis Atau memang karena ini sarung tangan ya Supaya ada rasa untuk grip untuk memegang Kita coba yuk Iya Sarung tangan sudah saya kenakan Seperti ini, rasanya grip, enak ya Agak rapat sedikit sih, tapi tidak terlalu rapat banget kayak sarung lengan kemarin Kita akan tes dulu Dengan pisau saya Sama yang digunakan untuk mengetes sarung lengan anti sayat Kita bisa lihat ketajamannya ya Jadi bisa menyayat Kertas Kerdus juga bisa Ini kemarin kita contohin di kerdus ya Sekarang kita lagi tidak ada kerdus Kita akan coba di tangan Apakah seampu yang dia bilang Pertama diketok dulu Tidak ada masalah Tidak ada rasa perih di tangan saya Juga tidak sobek ya Kita lihat Sekarang kita sayat Sayatan biasa normal Kepotong Keiris Tidak sobek ya Kita pegang, kita remas Bagus Bagus Ini produk yang bagus ya Menghindarkan anda dari terluka Sayatan senjata tajam Tapi sekali lagi Saya perlu beritahukan bahwa Tidak cocok untuk ditusuk ya Jadi dia tidak untuk tusukan Dia hanya untuk sayatan aja Dan untuk kumpulan ini memang bisa tahan Tidak sobek Tapi tetap kerasa sakit Karena ini adalah benturan ya Ini kita sudah coba dengan Pisau Turus ya Nah Kita buka kerambit John Wick 3 Terus Keren bro Sisi dalam ada Ini sisi dalam ya Sisi tajam ada pada bagian dalam saja Bagian luar kumpul Kita coba kalau untuk Dia itu Bilah lengkung Apakah sama Dia tidak sobek Tidak ya Meskipun dia bilah lengkung juga Lihat Anda bisa dengar suaranya Ya Meskipun gula lengkung Dia tidak mengalami Sobek pada Sarung tangan ini Kemudian sekali lagi Hati-hati Jangan sampai ketusuk Karena memang dia ini untuk Sayatan aja Ya itu tadi adalah Review singkat Sarung tangan anti sayat Yang beredar di pasaran Biasanya adalah Yang warna abu-abu Seperti ini Untuk membedakan Sarung tangan biasa Dan sarung tangan anti sayat Misalnya Supaya pekerja itu Tidak salah ambil Dia ambil Yang sarung tangan hitam Biasa Dikira sarung tangan anti sayat Nah itulah Kenapa tidak ada warna Hitam Namun begitu Ini nyaman kok Untuk naik motor Atau apa Masih nyaman Anda masih bisa pakai Dan lebihnya itu Dia tahan sayat Oke terima kasih banyak Atas perhatian Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen di bawah Jika ada yang ditanyakan Sampai ketemu di video selanjutnya Until next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!